Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat engler semua sahabat sejati penyuka hobi mancing dimanapun berada semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya ada jajan kecil-kecilan jajan murah meriah tapi katanya sih menurut review teman-teman yang lain bagus jadi saya putuskan untuk membeli real yang sangat paling rendah yaitu real yang 500 biasanya kan ada yang 1000 ada yang 500 ada juga yang 800 1000 sampai 2000 3000 dan 5000 dan seterusnya ya tergantung merek real tersebut kali ini teman-teman saya memutuskan untuk beli real spinning yang mereknya Anyfish saya juga baru pertama kali beli merek ini jadi saya putuskan untuk yang ukuran 500 karena saya juga punya yang ukuran 1000 jadi saya pengen yang kecilnya lagi untuk spesifikasinya seperti ini ya teman-teman oh ternyata ada yang 800 juga gi-rasionya 5.2 banding 1 bal berengnya 10 nah seperti ini ini forget aluminium spool sudah aluminium power wrap grid wrap obisa kiri kanan CNC berarti dirakit dengan mesin CNC komputer balance rotor ini sudah balance berarti gak miring kiri miring kanan ya kalau balance ini dia infonya bisa cek sini teman-teman kalau penasaran ini Anyfish seri yang brave yang 500 hp kita kesini lagi dan ini dia tampilan dusnya kecil banget ya teman-teman di saya cuma sampai segini lah ditelunjuk kotaknya kecil banget dan di dalamnya juga gak ada apa-apa jadi sangat-sangat simple seperti ini ini oke teman-teman sebelum lanjut kita ke realnya terima kasih yang sudah subscribe yang sudah komen yang sudah share terima kasih banyak semoga berkah dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu sampai kita lihat video santai berikut ini siapa tahu jadi motivasi buat teman-teman yang mau beli real ukuran kecil nih ukurannya kecil banget ini teman-teman nih ya untuk ultralight mancing udang ukurannya kecil banget seperti ini bisa teman-teman lihat nih untuk dominan warnanya hitam sih hitam terus ada chrome-nya seperti ini ada warna gold-nya ada tulisan disini ini fish karena ini kecil banget nih ini kecil banget 500 hp tapi lumayan berat sih mungkin karena dia aluminium ya dan yang pasti ini teman-teman udah power handle kita lihat handlingnya handle-nya sudah katanya sudah pakai oh iya ini bukan karet ya teman-teman jadi ini udah aluminium jadi kalau yang ini gak mudah patah disini ya karena ada yang karet ada yang kayak gini ini ini agak karet karet keras ini untuk puteran tapi ini udah aluminium dari suaranya juga berbeda kita coba pasang ke ini kelebihannya power handle tuh enak dia gampang tinggal diputar disini oke tinggal bisa di kiri dan ke kanan ini berarti bisa dibuka ya tuh oke kita tutup lagi karena saya pakai yang kiri jadi ini harus kita tutup kembali ini lumayan enak wuff bisa teman teman lihat lumayan lumayan semut dan sangat semut nah seperti itu ya jajan kecil-kecilan kita dengerin dragnya ya asik asik seperti ini suaranya kita buka dalamnya ya teman teman siapa tahu ada yang aneh ya namanya juga hobi ya jadi enggak ada enggak ada kerjaan mau mancing juga saya jarang jadi ya iseng-iseng aja beli yang semurah meriah tapi berat juga ini ini sepolnya kecil ini ini dalamannya seperti ini oke oke teman-teman mungkin kalau sempat besok insyaallah saya akan coba tes untuk casting ikan gabus saya akan pakai yang ini gimana rasanya siapa tahu ada strike dapat kocolan pun alhamdulillah pengen rasain pakai yang ini oke teman-teman ini dia penampakan keseluruhannya ini real kecil banget sih ini tapi enteng yang saya suka disininya aluminium enggak pakai karet yang keras itu terus sudah power handle kecil banget oke terima kasih banyak yang sudah nonton video saya semoga bermanfaat semoga berkah yang udah subscribe terima kasih banyak yang belum subscribe silahkan subscribe dulu terima kasih banyak buat semuanya wabillahi topik wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih